Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Wong Pekok Sedunia Siapa lagi kalau bukan Arjuna Gosong Sorry teman-teman ya, lagi ah hariawan Aku giligat ya, akhir banget Hmm, gak ada yang bikin aku berhenti untuk bikin video Oke teman-teman, jadi gini ya Sebelumnya, aku doakan teman-teman sehat selalu Uangnya juga banyak Kalau banyak, yaudah Kalau banyak ya, beliau mobil di tempatku Daihatcu Mobilnya Daihatcu ya, cek link yang ada di deskripsi Nah, kali ini teman-teman Aku Jijik ya Aku pengen Melihat reaksi Ikan lele makan ampas Anjay, ampas Ampas kepala Nah, ini dapat ampas Kelapa dari rumah mbakku Bikin apa sih tadi ya Bikin kue apalah Lupa aku Itu ya Putih-putih ya Putih-putih ya Oh ya teman-teman Teman-teman Oh doyan Paling dia membatinnya itu Dan Setelah dimakan rasanya kok hamba Ya iyalah, cuma ampas Eh, tapi dimakan loh Sama si lele dimakan ampas ya Enak Eh, teman-teman Ini kan yang versi Prototype-nya ya Jadi ini versi yang kecil Kolam yang kecil Jadi kita bisa melihat Ikan lele itu Kalau makan ampas itu Kayak gitu Maksudnya ya Oh, lumayan kebutan ya Kebutan loh Lumayan Ikan lele itu Kalau kena cahaya matahari Ya, airnya Itu tuh sehat-sehat Kalau Kita sih Manusia ya Keringetan gitu kali ya Jadinya suka makan gitu loh Suka makan Akhirnya Gemuk Alah pokoknya itulah Oh iya teman-teman Tadi kan ini yang versi Prototype-nya Yang versi gedenya Juga ada Di sebelah sini Kalau ini lebih Lebih luas Dan ini juga Pakainya tuh Tidak perlu beli Teman-teman Semuanya itu Cuma Apa ya Konsep Zero wash Waste Tulisannya ya Jadi semakin limbah Yang semakin sedikit Limbah rumah tangga Yang akan terbuang Artinya apa ya Kita manfaatin gitu Yang paling gampang ya Kita Ini Ikan lele gitu Karena ikan lele itu Hampir semua makanan Itu ya doyan Kayak ini Tapi untuk kolam Itu lebih baik Dikasih Tanaman azola Teman-teman ya Untuk mengurangi Polusi di airnya Kayak gitu Terus nanti Azolannya akan Semakin subur Teman-teman ya Bisa dimakan lagi Sama ikan lele Jadi semakin Zero wash Nah kayak gitu ya Zero wash Apalah Bacanya itu ya Bahasa Inggris Semakin sedikit Limbah lah Kayak gitu Jadi makasih nih Untuk matahari ya Karena Energi matahari Limbah Berubah menjadi Berkah Kayak gitu Terus saya kasih tau Teman-teman Ini tanaman ini ya Kita ambilnya lah Pertama ada wortel Aku iris Taruh di air Eh muncul Ini loh Muncul daunnya Yang satunya Sawi Sawinya juga hidup Ini gak ada akarnya Tapi ini harus Setiap Hari Ganti airnya Meskipun ada Meskipun gak habis Tapi harus diganti Menggunakan air yang Bersih ya Pakai langsung Air dari sumur Ini semakin lebar Teman-teman Daunnya Kalau gak diganti Nanti busuk Batangnya yang terendam ini Nanti busuk Terus mati Untuk teman-teman Yang mau meniru Konsep Zero Waste ini Dan Minat Untuk beli Azola Belinya di tempatku ya Teman-teman ya Kan yang punya ide aku Nah itu Mas Mampir kok Lenggak mampir Tak gelet kok Loh Ngelep Aku Zero loh Ladi rasanya Nah Nah ini Kalau teman-teman Pengen beli Beli tempatku ya Kan yang ngasih ide aku Belinya seikhlasnya deh Terserah Punya 5 ribu ya Dibeli 5 ribu ya boleh 50 ribu ya boleh 10 ribu ya boleh Seikhlasnya lah 50 juta juga boleh Bebas lah Terserah kamu Mau ngebelinya berapa Sudah gitu aja teman-teman Kalau ada Salah-salah kata Teman-teman ya Mohon maaf Itu yang di segedar Yang di pojok itu Itu bakteri fotosintesis Kapan-kapan Kita Ini ya Review ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax